Intro Selamat pagi pemirsa PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Cabang Sorong membangun dua kontainer krain atau kran peti kemas untuk mempercepat proses bongkar muat kontainer Jumlah kasus COVID-19 di kota Sorong meningkat menjadi 655 kasus Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CUM News pagi hari ini Jumat 25 September 2020 Bersama saya Iksan Nisyafaati dan inilah CUM News selengkapnya Intro PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Cabang Sorong membangun dua kontainer krain atau kran peti kemas untuk mempercepat proses bongkar muat kontainer di Pelabuhan Umum Sorong Manager Operasi PT Pelabuhan 4 Sorong Merihot Sagala menandaskan dua kontainer krain atau kran peti kemas yang dibangun bertujuan mempercepat proses bongkar muat peti kemas agar tidak menumpuk di dermaga dan mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat ke pasar Dua peralatan teknis berstandar internasional Organization for Standardization ISO dan akan segera ditambah dua RTG atau Ruber Tyret Gantry Grand dimaksudkan untuk mendukung program layanan progresif yang telah dicanangkan di Pelabuhan Sorong transformasi Pak jadi dari dulunya itu Lumsum jadi Lumsum itu Pak kami sewakan itu lahan kami lahan penumpukan ketiga operator jadi spill, kantor, dan temas tapi terhitung bulan Juni tahun 2019 itu kami bawa Pak dari pola Lumsum kami sewakan tadi tidak kami sewakan lagi jadi kami kelola sendiri Pak secara progresif dimana kalau progresif itu Pak semakin lama itu kapal belakang barang itu menumpuk di Pelabuhan biayanya semakin besar sehingga mereka tidak mau menumpuk lagi di Pelabuhan jadi barang-barang itu cepat tersambut ke pasar sehingga merendam itu ditolak dari para pasar Upaya memacu produktivitas bongkar muat kontener atau peti kemas di Pelabuhan Sorong merupakan bagian dari program tol laut yang direncanakan Presiden Jokowi untuk menciptakan koneksivitas transportasi dari Barat dan Timur Indonesia Tim Liputan CWM Channel